Oke, selamat pagi anak-anak ibu kelas 12 ya. Ibu harap semua sehat semua. Sebelum kita memulai aktivitas dan N kita, enggak pedang dulu kita awali dengan doa supaya apa yang kalian pelajari hari ini berkata dengan baik dan doakan ke dua orang untuk kalian yang kita ingin berkata di sini agar dilancarkan kebutunya dan beri kesehatan. Oke, berdoa menurut kepercayaan dan berdoa dimulai. Doa selesai. Coba dibuka kameranya. Tentang, ya setelah ini. Foto. Oke, materi kita kemarin mengenai apa? Kemarin kita Zoom ya? Zoom enggak? Modus bu, tentang materi modus. Tapi Zoom enggak kita kemarin? Enggak, enggak Zoom. Zoom? Enggak Zoom, bu. Minggu ini baru Zoom ya? Bu cuma ngasih materi doang. Minggu ini yang seminggu ini baru hari ini doang enggak? Iya kan? Iya, Bu. Nah, di sini Ibu akan absen dulu. Kita yang hadir. Langsung dikatakan nama, dimulai dari OTKP. Anissa Saputri. Saya. Habir. Amissa Salva Bila. Amanda Nabila. Amelia Anggrini. Saya. Bu, maaf. Amanda kayaknya lagi PKL deh, Bu. PKL ya. PKL ya, Bu. Bikin PKL. Dia kasih tahu ya, nak. Kayak kalau lagi PKL ya. Amelia Kartika. Saya, Bu. Aulia Fitri. Dea Ananda. Dea lagi PKL, Bu. Enda Eka. Febri Utami. Febri juga. Anda lagi PKL, Bu. PKL. Iya, Bu. Gabriel. Haryati. Haryati juga PKL, Bu. Jakamaulana. Maya Maharani. Mas Roro. Naura Siva. Naura Siva PKL, Bu. Nurwaida. Nuridab. PKL juga, Bu. Nuridabhi juga, Bu. Nuridabhi juga. Putri Ramadhani. Dina. PKL juga. PKL juga. Rival. Rival. Udah PKL belum-belum nggak? Sandri Natania. Nggak, Bu. Savita. Savita PKL, Bu. Suci. Talitha. Saya, Bu. Shalom. Oke. Mahadir, ya. Untuk 12 BDP. Aditya Yulianto. Ananda Luqman. Alfie Fazeriansyah. Dio Tinto. Dwi Puspita. Fazerina. Farhan. Filya. Imas. Saya, Bu. Saya, Bu. Filya. Filya ada? Ada, Bu. Imas. Imas. Josia. Kurniansyah. Niansyah. M. Atorik. Mohamad Fahriya Uliya. Mohamad Irfan. Nazib. Rizky. Sulbani. Saya, Bu. Hadir. Nadia. Saya, Bu. Putri Oliya. Riyo Fadila. Salma Pujiasti. Saya, Bu. Sylvia. Sultan Alif Dwi. Sudah. Sama Winona. Sudah. Sudah, Ibu absen dan sudah, Ibu tutup absennya. Sekarang, di sini perhatikan video yang akan Ibu siarkan ke kalian. Kira-kira yang tugas kemarahan Ibu suruh ke kalian, cocokkan dengan video yang ada saat ini Ibu siarkan ya. Terima kasih. Kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Kedengeran enggak? Kedengeran ya. Kedengeran enggak? Terima kasih. 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 Bu, ini videonya emang gak ada suaranya apa gimana, Bu? Bu, suaranya gak ada, Bu. Suaranya gak ada. Gak ada, tadi cuma ada suara guru doang. Stop, 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 stop. Kita ulangin ya. Oh, ibu lupa. Oke. Coba ibu mulai. Cuma dengan 17,5. Baru ada, Bu. Udah ada? Udah ada, Bu. Udah, Bu. Oke. Warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Kembali lagi di channel AQC. Warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian, FI itu adalah frekuensi kelas interval ke I. Kemudian, K itu adalah banyak kelas interval. Oke, secara sederhananya, rumus rata-rata itu, jumlah data dibagi banyak data. Jadi, FI kali X itu adalah jumlah datanya. Sigma FI itu adalah banyak datanya. Oke, biar tidak bingung. Kita langsung lihat ke contohnya. Ini ada soalnya. Jadi, diketahui data tinggi badan sebagai berikut. Disuruh menentukan minnya, kemudian mediannya, dan modus dari data tersebut. Nah, jadi ini datanya. Datanya dibuat dalam bentuk histogram. Jadi, ini namanya histogram. Nah, sebelum kita menyelesaikannya satu per satu, main median modusnya, maka tugas kita yang pertama adalah ubah sajian bentuk data dalam histogram ini, kita ubah ke bentuk tabel distribusi frekuensi, seperti yang di samping ini. Nah, jadi sekarang kita lihat nih, bagaimana cara kita mengubah data dari histogram ke tabel distribusi frekuensi. Oke, untuk membuat tabel distribusi frekuensi, yang kita butuhkan itu adalah kelas setiap intervalnya. Interval setiap kelas, gitu ya. Interval setiap kelas. Nah, jadi langkah pertama kita adalah menentukan batas bawah kelas pertama. Nah, jadi histogram ini sudah berurutan nih. Ini kelas pertama, kelas kedua, kelas tiga, kelas empat, lima, enam. Jadi, yang kelas pertama itu pasti yang paling kiri, gitu ya. Maka, bagaimana cara menentukan batas bawah kelas pertama? Ini kita lihat tepi bawah. Nah, jadi ini dalam histogram ini adalah tepi bawahnya. Ya, maka untuk menentukan batas bawah kelas pertama, tinggal ditambahkan dengan 0,5. Ya, tepi bawah ini yang paling kiri. Ditambahkan dengan 0,5. Sehingga menjadi 150. Maka, ketemulah batas bawah kelas pertama adalah 150, gitu ya. Tinggal kita menentukan batas atasnya. Gimana caranya kemarin, di materi sebelumnya? Tinggal kita melihat panjang kelas masing-masing interval ya. Kita tentukan nih, panjang kelasnya. Dengan cara mengurangi tepi atas, dikurangi dengan tepi bawah. Nah, dalam hal ini kan kita ambil kelas pertama nih. Ya, maka panjang kelasnya itu adalah 152,5 dikurangi 149,5. Maka, ketemulah panjang kelasnya itu adalah 3. Sehingga, tinggal kita hitung saja. Sebanyak 3 dari 150, 150, 151, 152. Ya, maka pasti batas atasnya adalah 152. Oke, itu untuk yang interval kelas pertama. Ya, selanjutnya tinggal mengikuti. Gitu ya, seperti materi yang sudah kita pelajari sebelumnya. Nah, maka ketemulah kelas intervalnya seperti ini. Ya, kemudian frekuensinya tinggal kita lihat. Yang kelas pertama berapa? Ada 2. Maka, tulis frekuensinya 2. Kelas kedua ada 5. 5. Kelas ketiga ada 7. 7 dan seterusnya. Gitu ya. Sehingga jumlah dari semua data itu adalah sebanyak 35 data. Oke, nah sekarang tabel distribusi frekuensi sudah kita dapatkan. Baru kita lanjut ke menentukan main, median, sama modusnya. Gitu ya. Oke, kita lihat. Nah, jadi ini tabel distribusi frekuensi yang tadi sudah kita prolet. Nah, ini rumus dari rata-rata. Gitu ya. Dalam rumus rata-rata ini kan kita butuh Fi sama Xi. Di sini sudah ada Fi-nya saja. Ya, frekuensinya itu maksudnya Fi-nya. Xi-nya belum ada. Maka cari dulu Xi-nya. Nah, Xi itu kan titik tengah. Ya, titik tengah dari setiap kelas. Misalkan nih, kelas pertama. Dari 150 sampai 152. Titik tengahnya berapa? Sudah, tinggal dilihat. Pertengahan antara 150 sama 152. Yaudah, 151. Gitu. Ya. Atau, secara rumusnya, batas bawahnya ditambah batas atas dibagi 2. Nah, ketemulah titik tengah. Nah, jadi cukup satu saja dicari. Kelas, apa namanya? Titik tengah kelas pertama saja. Selanjutnya, tinggal kalian tambahkan dengan panjang kelasnya. Tadi berapa? Tiga. Maka, di kelas yang kedua, tinggal ditambah tiga. Tadinya kan 151. Tambah tiga jadi 154. Tambah tiga jadi 157. Dan seterusnya. Sampai ke kelas yang terakhir. Gitu ya. Oke. Ini adalah titik tengahnya. Maka, tinggal kita lanjutkan. Ternyata kan yang dibutuhkan itu adalah Fi x Xi. Berarti tinggal dikalikan Fi. Kolom kedua ini dikalikan dengan Xi. Maka, ketemulah seperti ini. Ya, ini adalah Sigma Fi Xi. Inilah dia. Sejumlah 5567. Ini Sigma dari Fi Xi. Ini adalah Sigma dari Fi. Maka, jika sudah ketemu seperti ini, tinggal di Masukkan. Ya, tinggal disubstitusi. Fi Xi. 5567. Yang ini. Sigma Fi-nya 35. 5567 dibagi 35. 159,06. Maka, rata-ratanya adalah 159,06. Jadi, seperti itu. Oke, kita lanjut. Yang kedua. Ada namanya median. Nilai tengah. Jadi, median itu adalah nilai data yang terletak di tengah-tengah suatu data yang telah diurutkan. Jadi, gitu. Ya. Jadi, ini adalah rumusnya. Ya. Kita lanjutkan keterangannya dulu. Ini median. MA itu median. TB itu tepi bawah kelas median. N itu banyak datanya. Kemudian, FKS itu frekuensi kumulatif sebelum. KS. Ingat, KS itu kumulatif sebelum. Kemudian, FME itu frekuensi kelas median. Kemudian, P adalah panjang kelas. Jadi, ini semua yang kita butuhkan untuk mencari median. Oke. Kita terapkan dalam soal. Soalnya sama dengan yang tadi. Ya. Kita menggunakan tabel distribusi frekuensi yang sama. Karena soalnya sama. Ini sudah kita peroleh tadi. Nah. Untuk mencari median sama modus. Sebelum kita lanjutkan perhitungan. Cari dulu frekuensi kumulatifnya. Ya. Buat satu kolom lagi di samping kanannya. Frekuensi kumulatif. Oke. Kita lihat. 2-nya dapat dari mana? Dari sini. 2. 7-nya dapat dari mana? Tinggal ditambahkan. 2 ditambah 5. Sama dengan 7. Berarti berikutnya. 7 tambah 7. 14. 14 tambah 12. 26. Dan seterusnya. Sehingga nilai yang ini. Mesti sama dengan nilai yang ini. Sama-sama 35. Gitu ya. Nah. Setelah ketemu frekuensi kumulatif. Maka langkah selanjutnya adalah. Kita menentukan letak dari kelas median itu di mana. Ya. Nah. Kan kita masih bingung nih. Di mana sih letaknya. Gitu ya. Gimana cara mencari letak kelas medianya? Dikalikan dengan setengah. Ya. Banyak datanya. Itu dikalikan dengan setengah. Di sini banyak datanya adalah 35. Maka 35 kali setengah. Sama dengan 17,5. Tinggal kita cari. 17,5 itu letaknya di kelas keberapa. Nah. Di kelas berapa kira-kira? Ternyata kelas keempat. Dari mana tahu kelas keempat? Lihat saja. Kelas ketiga. Itu kan sampai keempat belas. Belum masuk ke tujuh belas. Gitu ya. Maka. Tujuh belas itu pasti masuk ke data. Kelas keempat. Kalau kelas kelima. Itu mulai dari 32. Gitu kan. Mulai dari 32. Berarti tujuh belas ini tidak masuk. Gitu ya. Jadi yang dilihat adalah ini. Frekuensi kumulatif. Jangan sampai salah. Nah. Setelah kita menemukan kelas medianya. Maka. Kita masuk ke perhitungan. Gitu ya. Nah. Rumusnya ini sudah ada tadi. Maka. Kemudian. N-nya berapa? 35. Setengah kali 35. Frekuensi. Kelas sebelum kelas median. Yang ini. Itu adalah 14. Ingat ya. Frekuensi kumulatif. Kemudian. FME. Itu adalah kelas median. Jangan sampai tertukar. Ya. Jadi yang di atas itu adalah kumulatifnya. Kemudian yang di bawah itu adalah kelas medianya. Frekuensi biasa. Setelah ketemu semuanya. Tinggal dihitung. Maka ketemulah medianya. 159,375. Oke. Jadi seperti itu ya. Itu median. Sekarang yang terakhir. Ya. Tentang modus. Jadi modus itu adalah nilai data yang paling sering muncul. Ya. Nah. Jadi ini rumusnya. Jadi MO itu modus. Kemudian TB itu adalah tepi bawah kelas modus. Kemudian S1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus. Dengan kelas sebelumnya. Ya. S2. Selisih frekuensi kelas modus. Dengan kelas setelahnya. P itu adalah panjang kelas. Gitu ya. Oke. Kita terapkan langsung di contoh soal. Dengan data yang sama. Ingat ya. Median sama modus. Itu harus membuat frekuensi kumulatif dulu. Di samping kanannya. Ya. Tambahkan. Oke. Tadi sudah kita proleh. Nah selanjutnya kita lihat kelas modusnya itu di mana. Dengan cara apa? Dengan cara melihat frekuensi terbanyak dari setiap kelas. Yang mana? Ternyata yang paling banyak itu adalah ini. 12. Ya. Terletak pada kelas keempat. Maka itulah yang kita cari dulu. Jadi kelas modus pada data ini adalah kelas keempat. Nah kita fokus ke kelas keempat. Gitu ya. Nah tadi kan rumusnya sudah diperoleh ini. Maka dari tabel ini kita peroleh TB. TB itu tepi bawah kelas. 158,5. Yang ini dikurangi 0,5. Gitu ya. Kemudian ada S1. S1 itu selisih dari frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Ini kan kelas modusnya 12. Sebelumnya 7. Berarti 12 kurang 7? 5. Kalau S2 dengan setelahnya 12 dikurang. Nah maka ketemulah 6. Gitu ya. Kalau sudah ketemu semuanya ini tinggal kita substitusi. TB nya 158,5. S1 nya 5. S1 tambah S2. 5 tambah 6. Dikali 3. Panjangnya 3. Tadi kan? Oke. Kita hitung. Maka setelah kita hitung semuanya. Ketemulah modusnya adalah 159,86. 169. Jadi itulah modusnya. Oke. Jadi itu semua sudah kita temukan. Main, median, modusnya sudah kita temukan. Oke. Maka langkah selanjutnya adalah silahkan kalian coba latihan soal berikut. Tentukan main, median, dan modusnya. Jadi ini sama. Oke. Terima kasih anak-anak yang sudah memperhatikan video dari YouTube ya. Kira-kira tugas yang ibu berikan dengan video yang ibu berikan juga sama tidak yang kalian buat? Halo? Halo anak-anak kelas 12. Sama tidak yang kalian buat dengan video yang ibu berikan tentang modus median min? Sama, Bu. Sama. Berarti paham ya. Paham dan gampang ya. Tentang min modus median ya. Soalnya dari mulai dari rumus sampai dengan apa namanya latihan soalnya juga bisa kalian mengerti. Nah, kebetulan soal yang dipaparkan oleh si Bapak ini adalah mengenai data berkelompok. Sehingga menggunakan tabel distribusi. Oke. Paham ya? Paham ya anak-anak ya? Paham gak ini ceritanya? Paham gak? Halo? Tentu kali ini. Oke. Paham gak? Ibu mau tanya. Coba dibuka kameranya. Dibuka. Dibuka kameranya. Dibuka.